bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel youtube tutorial M Iqbal dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman bagaimana caranya membuat NPWP secara online menggunakan smartphone ya oke namun sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel tutorial M Iqbal agar saya bisa terus semangat terus berkarya dan terus berkembang lagi membagikan tutorial tutorial seputar smartphone ataupun tutorial lainnya ya oke disini untuk membuat atau daftar NPWP secara online teman-teman bisa menggunakan browser di smartphone teman-teman ya bisa pakai browser bawaan chrome opera mini ataupun UC browser dan browser lainnya ya disini saya contohkan menggunakan chrome ya nah selanjutnya teman-teman di bagian paling atas atau di kolom pencarian tinggal diketikan aja e reg titik atau dot ya dot pajak dot go dot id slash atau garis miring daftar ya nah sebenarnya untuk pembuatan NPWP ini tidak wajib ya bagi kamu yang penghasilannya masih di bawah 4 juta ya tapi kalau kamu misalnya membutuhkan NPWP untuk kepentingan tertentu atau keperluan tertentu seperti saya disini mau buat NPWP itu untuk youtube ya agar hasil atau pendapatan dari youtube itu tidak dikurangi 30% ya karena kalau misalnya kita di youtube tidak memasukkan NPWP itu penghasilan kita bakalan dikurangi sebanyak 30% nah maka dari itu saya disini bakalan buat NPWP secara online ya meskipun penghasilan saya belum di atas 4 juta jadi meskipun kita udah buat NPWP itu kita enggak wajib bayar pajak ya kalau misalnya penghasilan kita masih di bawah 4 juta oke langsung aja disini langkah yang pertama teman-teman tinggal masukkan aja alamat email teman-teman ya yang sering digunakan nah kalau udah lanjut ke pengisian ini ya cap-cap teman-teman ketikan huruf-huruf atau angka-angka yang terlihat di gambar ya kalau gede-gede huruf kecil huruf kecil ya nah selanjutnya teman-teman kalau udah diketikan tinggal tap aja tombol daftar nah maka nanti akan muncul seperti ini ya terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah pertama atau langkah satu dari pendaptaran akun di sistem kami selanjutnya silahkan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan ke langkah berikutnya ya atau langkah kedua dan rangkaian proses pendaptaran akun nah selanjutnya kita tinggal buka email aja email yang barusan kita daftarkan ya nah disini nanti bakalan ada inbox ya kalau misalnya teman-teman enggak melihat inboxnya silahkan cek di bagian spam atau di kotak masuk lainnya ya oke langsung aja kita tap pesannya nah kemudian disini kita bisa langsung tap aja ya yang bagian link verifikasi ya nah kemudian lanjut ke langkah kedua ya kalau kita udah klik linknya nah kemudian disini yang pertama kita harus memilih jenis NPWV ya nah disini ada orang pribadi atau badan ya atau perusahaan nah berhubung saya disini untuk keperluan sendiri bukan perusahaan itu saya pilih yang orang pribadi ya kemudian masukkan nama itu sesuai ktp ya nah untuk kalimat email itu udah ya kemudian kita tinggal mengetikan password ini passwordnya password baru ya teman-teman silahkan buat sesuka hati ya yang jelas jangan sampai bisa ketahuan sama orang lain ya nah kemudian ulangi passwordnya ya dan disini passwordnya harus 6 digit ya dengan kombinasi angka dan huruf nah kemudian masukkan nomor handphone yang aktif ya nah nomor handphone ini akan digunakan pada formulir pendaptaran NPWP pastikan nomor telepon atau handphone yang anda masukkan adalah nomor yang masih aktif dan sering digunakan ya nah selanjutnya disini pilih pertanyaan dan silahkan jawab pertanyaan yang udah teman-teman pilih nah selanjutnya masukkan capca lagi ya nah kalau udah tinggal tap aja tombol daftar nah kalau udah nanti bakalan ada konfirmasi sukses ya terima kasih anda telah selesai melakukan langkah kedua dari pendaptaran akun di sistem kami selanjutnya silahkan cek email anda termasuk folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktifasi dari rangkaian proses pendaptaran akun nah disini tutup aja dan kita kembali cek email ya nah kalau misalnya emailnya gak langsung masuk teman-teman tunggu aja sampai emailnya masuk insyaallah masuk ya dalam waktu dekat nah ini emailnya udah masuk ya kita buka lagi nah disini emailnya ya pada tanggal 16.03.2002 pukul 10.34 nah disini langsung aja kita klik lagi link aktifasi ya nah kemudian disini ada konfirmasi lagi ya selamat akun atas nama kamu ya telah berhasil dibuat nah fasilitas pertama yang dapat anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaptaran NPWP nah sekarang kita langsung aja klik disini untuk memulai pendaptaran NPWP nah disini kita harus login menggunakan akun yang barusan kita buat ya disini kita login menggunakan email dan jangan lupa masukkan password dan capcaknya ya kemudian tinggal login aja nah setelah teman-teman login ya teman-teman bakal langsung disuguhkan ke halaman formulir registrasi data WP ya disini bisa teman-teman lihat ada 10 langkah yang harus kita isi ya nah disini untuk yang pertama yaitu bagian kategori ya nah untuk mengisi bagian kategori kita scroll aja ke bagian paling bawah dan langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan yang ada ya nah disini yang pertama kategori wajib pajak ya nah disini saya pilih orang pribadi ya kemudian untuk status pusat cabang nah disini kita pilih yang pusat ya dan ini yang kalau misalnya teman-teman ada tulisan kayak gini itu tinggal abaikan aja ya kita next aja nah selanjutnya untuk yang bagian kategori ya ini udah selesai kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu identitas kita ke bawah lagi nah disini identitas wajib pajak ya untuk nama sudah terisi kemudian gelar depan ini kita abaikan aja gelar belakang kita abaikan nah kemudian kita masukkan tempat tanggal lahir sesuai KTP ya selanjutnya tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir juga sesuai dengan KTP nah untuk mengganti tahunnya tinggal di tab aja ya pada bagian tahunnya oke selanjutnya untuk jenis selamin udah terisi ya untuk status pernikahan disini sesuai KTP ya untuk kebangsaan pilih Indonesia kemudian untuk nomor kakak atau kartu keluarga isi sesuai dengan kartu keluarga teman-teman ya nah kalau misalnya udah diisi untuk nomor kartu keluarga langsung ke pengisian NIC ya ini bisa dilihat di kartu keluarga juga kemudian tab validasi data selanjutnya kalau punya nomor telepon dan PAX itu tinggal diisi aja selanjutnya kalau udah diisi 1-9 tinggal tab aja tombol next ya oke untuk langkah yang ketiga yaitu penghasilan ya oke untuk masalah sumber penghasilan untuk youtuber itu teman-teman bisa pilih atau checklist yang pekerjaan bebas ya kemudian tinggal ketikan aja pekerjaannya disini nah kemudian untuk merek dagang ini gak wajib diisi ya kemudian untuk karyawan ini bebas ya tinggal dipilih tapi wajib diisi kemudian untuk metode pembukuan dan pencatatan disini wajib diisi ya dan disini kebanyakan pilih pencatatan ya nah kemudian untuk klasifikasi lapangan usaha itu kita tab aja disini nah untuk nama KLU nya teman-teman tinggal ketikan aja seni kemudian cari dan nanti teman-teman pilih yang kegiatan pekerja seni ya nah selanjutnya kita tinggal tab aja tombol next nah kemudian selanjutnya kita harus mengisi alamat domisili ya ini harus sesuai dengan KTP ya nah untuk kode wilayah itu teman-teman di bagian ini itu tinggal cari aja desa teman-teman ya nah maka nanti ke bawahnya akan secara otomatis keisi langsung dan kita tinggal tab aja tombol next kemudian kita langsung isi alamat KTP ya ini sama kan aja dengan yang tadi ya nah kemudian untuk nomor telepon, paksimil, dan handphone itu opsional boleh diisi atau enggak nah selanjutnya yang keenam itu mengisi alamat usaha ya nah disini teman-teman bebas ya mau disamakan atau enggak ini harus sesuai ya disini saya samakan aja kemudian kita tab next lagi nah selanjutnya yang ketujuh input tambahan nah disini teman-teman tinggal pilih aja salah satu ya sesuai dengan penghasilan teman-teman nah kemudian kita next lagi dan selanjutnya yang kedelapan itu persaratan disini itu kita tinggal next aja ya nah kemudian lanjut yang kesembilan itu pernyataan disini kita checklist yang benar dan lengkap nah kemudian kita next lagi nah selanjutnya yang kesepuluh yaitu pemberitahuan mengikuti tarif umum ya nah disini kita simpan aja nah kemudian kita tab iya ya disini untuk status pendaftaran NPWP kita udah lengkap ya nah kalau misalnya dirasa ada yang salah teman-teman bisa edit formulir nah kalau misalnya udah selesai ya teman-teman bisa minta token terlebih dahulu disini kita masukkan capcah ya kalau misalnya gak keluar capcah capcahnya teman-teman silahkan login ulang atau reload ya nah selanjutnya tinggal submit aja nah kemudian token berhasil dikirim ke email yang teman-teman daftarkan ya dan disini kita tinggal cek aja ke email untuk nomor tokennya ya teman-teman tinggal reload aja ya di emailnya kalau misalnya tokennya belum keterima kalau misalnya email untuk tokennya sudah ada tinggal tap aja satu kali copy ya kode tokennya salin aja kemudian kita kembali ke Google Chrome dan selanjutnya kirim permohonan nah disini cek list cek list aja ya nah kemudian tinggal masukkan aja yang barusan kita salin ya nah selanjutnya tinggal tap tombol kirim nah disini ada notifikasi ya Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direkturat Jenderal Pajak dengan nomor pajak sekian ya di KPP pertama apa gitu ya itu tergantung domisili teman-teman teman-teman kemudian informasi ini dikirim ke email juga sesuai dengan alamat email yang terdaftar ya nah kemudian disini untuk survey bebas ya teman-teman bisa lewatkan atau ikut survey nah kemudian nanti kalau misalnya berhasil ya nanti NPWP nya bakal dikirimkan ke alamat teman-teman ya oke mungkin ini aja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semua semoga bermanfaat dan kalau teman-teman menyukai video ini langsung aja di klik tombol like subscribe komen dan bagikan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh